Intro Setelah berpuasa satu bulan lamanya Berzakat fitra menurut perintah agama Kini kita berhidup fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan Bilang gendam habis marah di hari lebaran Minal Aizin Wal Faisin Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar walillah ilham Ini kami atas nama pengurus Ingin mengucapkan selamat Aidul Fitri 1445 Hijriah 2024 Minal Aizin Wal Faisin Mohon maaf lahir dan batin Ya ayuhalladina amanu Hai hamba-hambaku yang telah beriman kepada Bukan hanya beriman kepada Allah saja Mengimani ada-ada malaikat Allah yang selalu Mengantar perbuatan kita Ada malaikat muhafizim yang menjaga kita Ada malaikat rakib yang mencatat amal perbuatan kita Yang soleh-soleh Ada malaikat akib yang mencatat dosa-dosa kita Dan menghapus dosa-dosa kita Setiap kita menjadikan salat dan martabat kepada Allah Lalu kita beriman kepada Al-Quran Sebagai wahyu Allah Berlukan kepada Nabi Muhammad SAW Disampaikan kepada kita Sebagai perumahan hidup bagi kita Di Ramadan Kita telah kembali Mentadaruskan Al-Quran Baik secara pribadi Ataupun secara berjamaat Ada yang telah mampu menambatkan Al-Quran Tiga kali, empat kali Ada yang satu kali Ada yang setengah kali tambah Yang penting di bulan Ramadan Sudah melakukan tahsin Al-Quran Dan taruh Al-Quran Artinya apa? Kita benar-benar Menjimani Al-Quran Tanpa Al-Quran kita tidak dapat Petunjuk Arah ke mana hidup yang kita jalani Di dunia Allah ini Tanpa Al-Quran kita tidak dapat Petunjuk Siapakah Tuhan mengusia Tanpa Al-Quran kita tidak dapat Petunjuk siapa nama Tuhan itu Dan kita tidak dapat Apa mana hati hidup Di bumi Allah ini Mungkin saja kita layaknya Seperti hewan Yang Allah gambarkan di surat Al-Arab 179 Mereka sama dengan binatang Siapakah itu Orang yang beriman kepada Allah Yang tidak beriman Adanya malaikat Yang selalu mencatat perkuatan kita Yang tidak beriman Adanya ipis Yang menganggung kita Ada jin kafir yang selalu Menganggung kita Dan ada Semua kafir yang selalu Menganggung kita Yang disebut dengan syaitan Yang tidak beriman kepada Al-Quran Yang tidak beriman kepada Rasulullah Sebagai talanan hidup Dia tidak mau mencontoh Rasulullah Sebagai talanan hidupnya Karena tidak mengimannya Talanan hidupnya Lahawa nafsu Atau para artis Atau orang-orang Tengah yang berbuah Masyiat itu Talanan hidupnya Kita telah lakukan Siapakah itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang kita ucapkan Setiap salah Yang kita ikatkan Setiap salah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammad Rasulullah Mengajarkan kepada Berita Al-Quran hidup Itu bukan hanya Di dunia saja Akan ada hidup setelah ini Yang namanya Hidup kekal ala Al-Quran mengajarkan Kepala kita Manusia mengalami Hidup dunia ini Dua kali mati Dan dua kali hidup Mati yang pertama Allah belum Tentukan jasad Dengan roh kita Hidup yang pertama Sekarang serta Allah Satukan jasad Dengan roh kita Allah berikan tugas Kepala kita Sebenarnya Di muka bumi Untuk beribadah Kepala Allah Apapun yang kita Gendarkan di bumi ini Allah berikan Petunjuk kepada kita Agar kita Melaksanakannya Ibadah kuasa Ramadan Adalah ibadah Yang melakukan Pelatihan kepada kita Agar kita Jangan menjadi Budak nafsu Jangan menjadi Budak atabedah Jangan menjadi Budak dunia Jangan digendam Pada dunia Tapi kita Diajarkan Menginggang dunia Dan menginggang Hidupan Kenapa Kalau kita beriman Kepada hari akhirat Di sana Ada kampung Abadi Di sini Kita berjuang Dan berusaha Ibadah kita Kepala orang Pergilaman tahu Mencari perbedaan hidup Kembali ke kampung Asal kita Surga Jangan Jangan Makanya Ini Allah Berikan kepada kita Ada Ada Hak Allah Yang namanya Zakat Ada Allah Namanya Ibadah Sedekat Ada Namanya Wakaf Kita Kembalikan Kepada Allah Sebagai Tata Syukur Kita Kepada Allah Subhanallah Keterunan Yang Allah Berikan Kepada kita Kini Kita Diri Bersama Kita Diri 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 Siapa Keterunan Berkata Orang Yang telah Mampu Melaksanakan Semua Perintah Allah Secara Sempurna Baik Yang Wajib Atau Penyakunan Dilatih Salah Satu Pula Ramadhan Ini Latihan Akan Melayakan Kemampuan Dan Keterampilan Siapa Mertak Keterunan Mampu Kita Sudah Jauh Selama Ramadhan Ini Modal Hidup Kita Semua Sudah Menjadi Orang Mertakwa Indah Akram Akum Indah Allah As Akum Setelah Kita Menjalani Dengan Katwa Tadi Kita Tekan Balik Pada Posisi Fitrah Idul Fitri Kita Sudah Bayangkan Kemarin Sebelum Katib Ini Paling Tidak Siapa Memangkan Dakar Fitrah Sedang Katib Memang Dia Kami Zak Fitrah Siapa Mereka Zak Fitrah Sudah Tapi Memang Dia Sedang Biasa Ternyata Sebelum Tadi Malam Kita Sudah Sudah Kenapa Disebut Zak Fitrah Bukan Lagi Orang Puasa Bayi Yang Lahir 10 Mageri Kemarin 10 Muka Kemarin Dapat Dibur Kami Mereka Mereka Zakat Fitrah Apa Artinya Bahwa Kita Yang Dewa Saat Ini Yang Yang Kembali Dia Dapat Tau Sementara Campa Hari Ini Dosa Kita Kosong Sama Dengan Pengumuman Ketua Masjid Tadi Kas Anak Yastin Kosong Kan Gitu Tadi Ya Catatan Kiri Kita Sudah Kosong Sudah Dihapus Tinggal Catatan Kanannya Amal Amal Tidak Bagaimana Cara Kita Bisa Mempertahankan Itu Teratkan Takwa Itu Dan Duduk Tidak Konsisten Menasanaka Semua Perintah Allah Yang Wajib Dan Sement Jaman Yang Wajib Wajib Saja Berbanyak Yang Sunat Sunat Yang Sunat Rasulullah Ramadhan Telah Mendidik Kita Salam Menjamah Kewajib Dan Kemusalah Jangan Pernah Hentikan Lagi Setelah Ramadhan Terus Selas Selam Jamah Manakala Kita Tidak Perhatian Ramadhan Mendidik Kita Agar Berima Ilmu Setiap Malam Setiap Subut Disini Ada Pengertian Setiap Mingguannya Mari kita Hadiri Untuk Menibat Ilmu Menyegarkan Pemahaman Kita Tentang Petunjuk Hidupan Kita Ramadhan Mengajarkan Kepada Kita Apa Lidah Ramadhan Siap Menjadi Orang Sukses Siap Menjadi Orang Yang Gagal Siap Menjadi Orang Yang Mendapat Bahan Makan Siap Menjadi Orang Yang Tidak Ketika Kita Berkuasa Hadis Yang Adi Kita Diajari Menjadi Kadar Bulu Jika Kita Berbuka Kita Diajari Menjadi Kadar Baik Itu Iman Yang Memorban Beriman Kepada Kadar Baik Dan Kadar Bulu Beriman Kepada Allah Yang Tetap Kepada Kita Allah Tidak Bisa Kita Bentuk Kita Siapa Ayah Kita Siapa Ibu Kita Itu Allah Tapi Di Lupa Kita Dalam Di Dunia Ini Allah Berikan Ruang Untuk Memperbaiki Ini Allah Tidak Berhati Setiap Manusia Dalam Kehidupannya Apapun Yang Dia Kerjakan Kebaikan Kecuali Untuk Kemampuan Masing-masing Kalau Aman Baik Yang Dia Kerjakan Pasti Dia Terima Kebaikan Itu Kalau Aman Jahat Yang Dikerjakan Kejahatan Kembali Kepada Dirinya Ini Ini Kita Meninggalkan Semua Yang Arab Meninggalkan Semua Makhlu Meninggalkan Semua Yang Subhan Setelah Berpuasa Satu Bulan Lamanya Berzakat Fitra Menurut Perintah Agama Ini Kita Berhidup Fitri Berbahagia Mari Kita Berlebaran Bersuka Gembira Berjabatan Tangan Sambil Bermaaf Maaf Bilang Gendam Habis Marah Di Hari Lebaran Binal Aizin Wal Faizin Maafkan Lahir Dan Matin Selamat Para Pemimpin Rakyatnya Makmur Terjamin Binal Aizin Wal Faizin Maafkan Lahir Dan Matin Selamat Para Pemimpin Rakyatnya Makmur Terjamin Binal Aizin Wal Faizin Fahkan Lahir Dan Matin Aizin Wal Faizin Fahkan Lahir Dan Matin